Halo, ya kita bertemu lagi. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, sudah hadir di channel ini. Sekali lagi dari hati yang terdalam saya mengucapkan limpa terima kasih atas partisipasi, atas subscribe-nya, atas klik like-nya dan komen-komennya. Semoga channel ini menjadi sarana untuk kita semua berbagi pengalaman iman, berbagi ide-ide yang membangun perkembangan iman kita, membangun kemanusiaan kita, supaya hidup kita lebih berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Kali ini saya ingin berbagi pesan Paus Franciscus untuk besok. Beliau mengajak kita untuk menggunakan besok sehari untuk berdoa dan berpuasa supaya Allah bisa menghentikan penyebaran pandemi yang menakutkan dunia ini. Jadi pesan Paus ini dalam bentuk video dan saya coba terjemahkannya. Semoga TXISU bisa dibaca dengan baik dan selamat menikmati. Bapak Suci Omong bagus sekali mengajak kita untuk bagaimana membuat satu perjanjian, mendidik diri, mendidik suara hati, mendidik generasi-generasi yang baru supaya bisa menghadapi perubahan-perubahan yang seperti kita alami pada saat ini dengan realistis, dengan kekuatan Allah sendiri. Bagus sekali pesan Paus ini, sehingga mari kita sama-sama mendengar. Semoga TXISU yang saya tulis terjemahkan ini bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Selamat menikmati Tuhan. Selamat menikmati Tuhan. Selamat menikmati Tuhan. Terima kasih. di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande Iman di Alasar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studienti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme e attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personabilità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel dedicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa Alianza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Ibadat Penutup Hari Rabu Pembukaan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Bersegeralah menolong aku. Tuhan, Perhatikanlah hambamu. Aleluya. Kemulian kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lalui hari ini. seraya memohon belas kasih dan kemurahan hatinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus dan kepada saudara-saudariku sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita panjatkan madah. Ya Tuhan dan penyelamat, sebelum beristirahat, kami bersyukur kepadamu atas hari yang berlalu. Kami mohon kau ampuni, karena sungguh menyadari di pikiran dan perbuatan yang sangat kami sesalkan. Kabulkanlah permohonan yang kini kami panjatkan. Ya Yesus yang berkuasa bersama Bapak dan rohnya. Amin. Sudilah engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat. Kepadamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu, selamatkanlah aku, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku segera. Sudilah engkau menjadi gunung dan pengungsianku, dan benteng pertahananku yang kuat, sebab engkau lah pelindung dan penyelamatku. Dan demi namamu, engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku, sebab engkau lah pelindungku. Kedalam tanganmu, ku serahkan hidupku. Tebuslah aku, ya Tuhan Allah. Kemulian, kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Sudilah engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhanku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah seruanku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada ceritan doaku. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan. Tetapi syukurlah, engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi kepadamu dengan takwa. Aku berharap akan Tuhan. Hatiku mengharapkan firmannya. Hatiku menantikan Tuhanku, lebih dari penjaga menantikan fajar. Lebih dari penjaga menantikan fajar, Israel menantikan Tuhan. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Ephesus Bapak 4 ayat 26 sampai 27. Jangan berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada setan. Lagu singkat. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Kedalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabdamu. Sebab aku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan dihadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umatmu, Israel. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang kau letakkan atas bahu para pengikutmu. Dan ringanlah beban yang kau berikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kiranya usaha dan niat kami pada hari ini. Dan berilah kami istirahat. Supaya kami dapat mengabdi engkau dengan lebih giat. Sebab engkau lah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang maha kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihnya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Bunda yang berbelas kasih, engkau melahirkan penyelamat. Pelindung kami. Kami mohon restu agar selamat senantiasa berkat doamu di hadapan Yesus Putramu yang tercinta. Kuatkanlah kami yang lemah dengan iman, harapan, dan kasih sejati. Ya Maria, Bunda kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini dan seluruh niat baik. Senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang maha kuasa. Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.